Ya Tuhan, aku tidak menyangka kakak senior pertama kita Zhang Ruixuan dan Huang Yong ada di sini. Mereka benar-benar jenius yang tiada taraf. Dikatakan bahwa mereka telah diterima sebagai murid oleh Patriark Klan Manusia. Mereka punya potensi yang tak terbatas. Wei Liang Sheng terkejut. Siapakah Ceguang Liang dan Sun Jiexing dari Istana Kegelapan? Mereka sepertinya tidak takut sama sekali pada kakak senior Zhang dan kakak senior Huang, seseorang bertanya. Dia tidak terlalu mengenal orang-orang dari Istana Kegelapan. Tentu saja tidak. Mereka adalah orang-orang jenius yang tiada taranya, tidak kalah dengan kakak senior Zhang. Wei Liang Sheng tahu banyak tentang Istana Kegelapan dan Istana Taichu. Ia berkata dengan suara rendah, Pertama-tama, Ceguang Liang adalah putra alam angkasa. Ia memiliki tubuh hampa dan persepsi ruang yang kuat. Dikatakan bahwa dia telah membentuk 3000 Void Doppelganger, yang masing-masing memiliki 80 persen kekuatannya. Kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya. Sial, 3000 Void Doppelganger, masing-masing memiliki 80 persen kekuatannya. Siapa yang bisa mengalahkannya? Bukankah itu berarti dia bisa melawan 3000 Void Doppelganger? Gila! Sekelompok orang tercengang. Selain itu, ini hanyalah Doppelganger, yang berarti kemampuan menyelamatkan nyawa Ceguang Liang sangat kuat. Selama salah satu Doppelganger-nya tidak terbunuh, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa dia disebut jenius tak tertandingi dan berada di peringkat tiga besar Istana Kegelapan? Wei Liang Sheng berkata tanpa basa-basi, tetapi Sun Jiexing dari Istana Kegelapan tidak kalah dengan dia. Dikatakan bahwa dia juga memiliki karakteristik khusus. Roh primordialnya adalah tubuh cahaya bintang. Dia adalah putra bintang alami dan telah menguasai kekuatan dahsyat bintang-bintang. Dikatakan bahwa ketika dia bernafas, dia dapat memanggil miliaran bintang, yang masing-masing mengandung sifat mematikan yang mengerikan. Dia seperti bintang berjalan. Dia sudah setengah langkah menuju alam sempiternal. Alasan mengapa dia belum menerobos adalah karena dia ingin mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan membuat terobosan. Dengan begitu, ketika dia menerobos ke alam sempiternal, dia akan menerima lebih banyak hadiah dari asal-usul alam semesta. Mendengar ini, semua orang kaget dan tidak bisa berkata-kata. Ini semua adalah jenius yang tiada taranya. Bagi mereka, menerobos ke alam sempiternal tidaklah sulit sama sekali. Alasan mengapa mereka belum menerobos adalah karena mereka ingin mengumpulkan lebih banyak kekuatan, sehingga ketika mereka membuka asal-usul alam semesta, mereka dapat memperoleh lebih banyak hukum asal dan nomologis sebagai hadiah. Hanya dengan begitu mereka dapat mengintip alam sage yang lebih tinggi dan berkembang lebih cepat. Sebenarnya, ada juga beberapa orang jenius di Hallowed Grounds yang sangat ambisius. Mereka tidak ingin berhenti di alam sempiternal. Mereka ingin mengintip alam sage yang lebih tinggi. Karena itu, lebih penting lagi bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan mereka sekarang. Tentu saja, magang tertua, saudara Zhang Ruixuan tidak lebih lemah dari mereka. Dia memiliki tubuh tujuh lubang yang indah dan dilahirkan dengan semua meridian terbuka. Pemahaman dan kekuatan jiwanya lebih dari seratus kali lipat dari orang biasa. Kehebatannya luar biasa, dan semakin sering dia bertarung, semakin kuat dia. Pemahamannya tak tertandingi, dan dia bisa mempelajari apapun hanya dengan sekali pandang. Wei Liangsheng menghela nafas dengan emosi dan iri hati. Sekelompok murid dari Tanah Suci Taichu sedikit tertekan ketika mendengar ini. Dibandingkan dengan seorang jenius yang tiada taranya, mereka tidak berguna. Zhang Ruixuan, Huang Yong, aku tidak menyangka kalian berdua juga akan datang. Chee Guang Liang mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan, Jangan gugup. Aku di sini hanya untuk menemui seorang pemuda jenius yang tiada taranya. Dia bukan dari alam semesta pusat. Dia baru saja bergabung dengan Tanah Suci Taichu, tapi dia sudah mengalahkanmu, murid dalam Tanah Suci Taichu. Saya tidak tahu apakah kekuatan saudara magang junior ini luar biasa, atau apakah Tanah Suci Taichu tidak ketat dalam pemilihan bakat selama ini, dan beberapa orang tidak berguna telah masuk melalui pintu belakang. Dia hanya ingin melihat jenius legendaris ini karena penasaran karena dia telah mendengar reputasi Xia Ping. Tentu saja, yang lebih penting, orang ini adalah murid Dark North Saint, yang baru saja maju ke alam sage tak terkalahkan. Identitas seperti itu sudah cukup untuk membuat semua orang menganggapnya penting. Tidak ada yang bisa mengabaikan murid setingkat leluhur manusia. Oleh karena itu, dia ingin melihat apakah anak ini memiliki tiga kepala dan enam lengan. Murid Istana Kegelapan lainnya juga memiliki gagasan yang sama. Anda mendengar kata-kata ini, sekelompok murid dalam Tanah Suci Taichu menatap Che Guangliang dengan marah. Kata-kata seperti itu jelas-jelas mempermalukan mereka. Che Guangliang, kamu tidak berhak memberitahu kami apakah murid-murid Tanah Suci Taichu itu palsu atau tidak. Jika kamu tidak yakin, datang dan lawan aku. Huang Yong mengepalkan tangannya. Lupakan saja, kamu memiliki setengah tubuh abadi, hanya orang bodoh yang ingin melawanmu. Bahkan jika kita bertarung selama setahun, kita masih tidak dapat menentukan pemenangnya. Lupakan saja, Che Guangliang melambaikan tangannya, kali ini, saya hanya datang untuk menemui saudara muda siah. Kekuatan tempur Huang Yong bukanlah yang terbaik, namun masalahnya adalah dia memiliki banyak HP dan dapat menyembuhkan. Mustahil menentukan pemenang dalam waktu singkat jika dia bertarung dengan anak ini. Sebaliknya, dia akan melelahkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin bertarung dengan orang kasar seperti itu. Itu sama sekali tidak ada artinya. Kenapa kamu datang menemuiku? Meskipun aku tampan, kaya, lembut, baik hati, pemberani, dan memiliki banyak sifat baik, aku tidak suka laki-laki. Menyerah saja. Siaping berkata dengan nada menghina. Mendengar ini, sudut mulut Che Guangliang bergerak-gerak. Ada kualitas bagus lainnya yang kamu lewatkan. Kamu juga berkulit tebal, tapi aku di sini bukan untuk berdebat denganmu. Saya mendengar bahwa ilusi Anda tidak ada bandingannya di dunia. Ketika Anda baru berada di puncak alam Dharma, Anda dapat mengalahkan sekelompok murid dalam tanah suci Teichu. Sekarang setelah Anda maju ke tingkat retribusi Guntur, saya khawatir Anda menjadi lebih kuat. Dia memandang Siaping dengan mata berapi-api. Untuk bertarung dengan Master yang lebih kuat, mengumpulkan pengalaman, dan meningkatkan fondasi seni bela diri, dia sering menantang Master terkenal. Namun, dia belum pernah melihat ilusionistok seperti Siaping, yang juga merupakan eksistensi yang sangat langka. Betapa menakutkannya seorang ilusionist. Selama dia bisa memblokirnya, dia akan baik-baik saja. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan mati. Huang Yong juga sangat takut dengan kemampuan Siaping, karena perisai daging seperti dia paling membenci ilusionis. Sekali melihat dari Siaping dan dia akan pingsan. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, itu tidak ada gunanya. Dapat dikatakan bahwa kemampuan Siaping adalah musuh dari perisai daging seperti dia. Biasa saja, bukannya aku sangat kuat, bahkan di seluruh tanah suci Teichu dan istana kegelapan, aku tidak dapat menemukan tandingan untukku. Siaping menghela nafas. Mendengar ini, Huang Yong, Che Guangliang, dan bahkan Zhang Ruixuan dan Sun Jiexing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka. Mereka sudah tahu bahwa anak ini sangat sombong, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu sombong dan mendominasi di depan orang-orang jenius yang tiada taranya seperti mereka. Itu tidak terlalu buruk. Che Guangliang menyipitkan matanya. Izinkan aku berpartisipasi dalam turnamen besar tanah suci kali ini. Mari kita lihat peringkat siapa yang tertinggi. Mari bertaruh siapa yang lebih kuat. Jika peringkatku lebih rendah dari peringkatmu, aku akan menganggapnya sebagai kekalahanku. Aku bisa bertaruh satu juta poin denganmu. Apa? Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Bahkan jika Che Guangliang adalah seorang jenius tiada taraf yang telah menyelesaikan tugas yang tak terhitung jumlahnya dan memperoleh banyak poin, mungkin hanya satu juta poin yang dia miliki. Sekarang, dia sebenarnya ingin bertaruh dengan Siaping. Keberanian macam apa ini? Ini juga membuktikan bahwa Che Guangliang yakin dia pasti akan menang, itulah sebabnya dia berani bertaruh dengan Siaping. 2252 Baiklah. Mendengar ini, Siaping menyentuh dagunya dan berkata, karena Anda ingin memberi saya poin, saya tidak punya alasan untuk tidak setuju. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia sudah mencoba untuk mencegahnya, tetapi pihak lain masih maju untuk memberinya poin. Dia bahkan ingin berjudi dengan seluruh kekayaannya. Tidak ada alasan baginya untuk menolak seseorang yang ingin memberinya uang. Menarik. Bahkan Che Guangliang ingin berjudi. Izinkan saya ikut serta dalam pertaruhan ini. Saya tidak punya banyak poin, tapi saya masih mampu mendapatkan 1 juta poin. Sun Jiexing dari Istana Kegelapan juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa poin. Lagipula, 1 juta poin bisa ditukar dengan sejumlah besar harta langka di Istana Kegelapan, yang lebih dari cukup baginya untuk maju ke alam sempiternal. Bahkan setelah maju ke alam sempiternal, dia masih membutuhkan sejumlah besar poin untuk ditukar dengan berbagai harta guna meningkatkan budidayanya. Poin-poin ini akan sangat berguna kapan saja. Hampir sama dengan koin alam semesta. Tidak masalah sama sekali. Saya berani bertaruh apapun yang terjadi. Saya tidak punya banyak barang, tapi saya punya banyak poin. Saya tidak tahu bagaimana menggunakan poin ini. Siaping berkata sembarangan. Mulut para murid dari Tanah Suci Teichu dan Istana Kegelapan bergerak-gerak. Mereka semua ingin memukulnya. Mereka belum pernah melihat sombong seperti itu. Jadi bagaimana jika dia punya uang? Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan poinnya. Mengapa dia tidak memberikannya kepada mereka? Karena kakak muda Xia sangat percaya diri, aku juga akan bertaruh denganmu. Sebagai kakak tertua dari sekte dalam Tanah Suci Teichu, aku bukanlah orang yang lemah. Zhang Ruixuan juga sedikit marah atas perilaku arogan Siaping. Dia ingin memberi pelajaran kepada murid baru ini dan mendapatkan beberapa poin pada saat yang bersamaan. Mengapa tidak? Haha, aku, Huang Yong, juga akan bertaruh satu juta poin denganmu. Aku tidak percaya kamu begitu kuat sehingga kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di turnamen besar Tanah Suci ini. Huang Yong mengepalkan tangannya dan matanya menyala-nyala karena semangat juang. Dia tidak pernah takut pada siapapun dalam pertarungan. Murid istana kegelapan lainnya juga berteriak dan menyatakan kesediaan mereka untuk ikut berjudi demi menghasilkan banyak uang. Siaping tentu saja tidak akan menolak tawaran uang seperti itu. Dia setuju dan menandatangani kontrak Tanah Suci dengan orang-orang ini. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa melanggar kontrak, atau mereka akan diusir dari Tanah Suci umat manusia. Setelah dihitung dengan cermat, poin judi kali ini sudah mencapai 6,5 juta. Ini adalah jumlah kekayaan yang mengejutkan. Sekalipun orang suci abadi dengan susah payah mengumpulkannya selama jutaan tahun, jumlahnya tidak akan lebih dari ini. Begitu dia memenangkan taruhan ini, siaping pasti akan menjadi kaya, dan dia bisa menukarnya dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menjara perbendaharaan ras ilusi, dia memiliki sejumlah harta yang menakutkan. Dia tidak keberatan memiliki lebih banyak, tetapi siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta. Menarik, saudara muda sia, kamu memang berani. Mari kita bertemu lagi besok dan lihat siapa juara turnamen besar Saint Lance. Huang Yong mengepalkan tangannya erat-erat saat niat bertarungnya melonjak. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Zhang Ruixuan dan yang lainnya juga memperhatikan siaping sebelum pergi. Mereka sudah mencapai tujuan mereka datang ke sini, jadi mereka tidak perlu tinggal di tempat ini. Siaping juga sedikit tersenyum. Dia sangat tertarik. Dia memperkirakan setelah masalah ini selesai, dia tidak hanya akan mendapatkan jutaan poin, tetapi juga kristal kebencian dalam jumlah besar. Kristal kebencian pada dirinya tidak jauh dari seribu. Jika masalah ini selesai, dia pasti bisa menembus seribu kristal kebencian. Pada saat itu, dia akan memiliki paket hadiah sistem. Dia tidak tahu harta apa yang akan diberikan tas hadiah itu padanya. Berita bahwa siaping telah menandatangani taruhan dengan banyak murid dalam Tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan, dan bahwa ia telah mengumpulkan 6,5 juta poin telah menyebar ke seluruh Tanah Suci Taichu, dan semua murid mengetahuinya. Bahkan banyak orang bijak dari Tanah Suci Taichu telah mendengar tentang masalah ini. Bagaimanapun, masing-masing murid jenius ini memiliki potensi tak terbatas, dan banyak dari mereka memiliki kesempatan untuk maju ke alam sage. Taruhan seperti itu tentu saja akan menarik perhatian banyak orang. Sial, sudah berapa lama siaping dalam damai. Bahkan belum sehari sejak dia kembali ke Tanah Suci Taichu, dan dia sudah membuat berita besar. Benar-benar menakutkan. Bukan begitu. Meskipun bakat anak ini memang menakutkan, dan dia adalah master ilusi yang langka di alam semesta, dan kekuatan jiwanya sangat kuat, Zhang Ruixuan, Huang Yong, dan yang lainnya semuanya adalah jenius yang tiada taranya, dan mereka hanya dilahirkan sekali dalam satu tahun. Miliar tahun. Siapa di antara mereka yang akan kalah darinya? Belum lagi budidaya mereka telah mencapai puncak kesengsaraan guntur, dan mereka telah berkultivasi berkali-kali lebih lama daripada siaping. Prestasi dan pengalaman mereka tidak sebanding dengan siaping. Beraninya dia menerima taruhan ini. Dia benar-benar gila. Saya kira siaping telah merasakan manisnya taruhan sebelumnya, dan dia telah memenangkan satu juta poin, yang membuatnya berpikir bahwa kekuatan para murid Tanah Suci Taichu biasa saja. Itu sebabnya dia berani setuju untuk taruhan seperti itu. Di matanya, taruhan ini mungkin merupakan kemenangan besar. Apakah kamu bercanda? Huang Yong dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada murid batin biasa. Mereka dapat maju ke alam abadi kapan saja, dan sekarang mereka hanya menekan kecepatan terobosan mereka untuk maju lebih jauh. Bisa dikatakan bahwa bahkan jika mereka bukan sage abadi sekarang, mereka tidak jauh dari itu. Mereka tidak berada pada level yang sama dengan murid batin lainnya. Siaping ini masih terlalu sombong. Sejak dia masih kecil, segalanya berjalan lancar baginya. Dia tidak pernah dikalahkan, dan dia telah mengembangkan momentum yang tak terkalahkan. Sangat disayangkan bahwa alam semesta ini sangat besar, dan ada banyak sekali orang yang mampu. Saya khawatir dia akan kalah kali ini. Jika dia kalah, dia akan kehilangan 6,5 juta poin. Sanggupkah dia kehilangan poin itu? Memang, meski dengan jutaan poin sebelumnya, itu masih jauh dari cukup. Dia sudah menandatangani kontrak. Sekalipun dia tidak mampu menanggung kerugian, dia harus membayar utangnya. Bahkan jika dia tidak mampu membayarnya sekarang, dia bisa perlahan membayar utangnya di masa depan. Haha, kalau dia benar-benar kalah, aku khawatir anak ini akan bekerja puluhan ribu tahun untuk melunasi utangnya. Konon dia juga punya banyak harta karun, obat suci, bahkan alat suci. Kalau dijual, dia juga bisa mendapat banyak poin. Tapi kali ini, saya rasa dia akan benar-benar bangkrut. Saya sangat menantikannya. Saya ingin tahu siapa yang akan menjadi juara Istana Kegelapan dan Tanah Suci Taichu kali ini. Banyak murid Tanah Suci Taichu membicarakannya. Mereka semua tidak optimis terhadap siaping. Bagaimanapun, Huang Yong dan yang lainnya telah terkenal setidaknya selama seribu tahun. Mereka telah menorehkan prestasi luar biasa, yang sejauh ini cukup memukau banyak talenta. Siaping, sebaliknya, hanyalah seorang lelaki kecil yang telah memasuki Tanah Suci Taichu selama setahun. Mereka juga berpikir bahwa Siaping memang seorang jenius yang tiada taranya, tetapi ia masih terlalu muda dan tidak memiliki cukup pengalaman. Mungkin dia akan sebanding dengan Huang Yong dan yang lainnya dalam beberapa ratus tahun, tapi sekarang dia tidak memenuhi syarat. Bisa dibilang kedua belah pihak bukanlah orang jenius di era yang sama, jadi perbandingan seperti itu sangat tidak adil. Namun demikian, taruhan tetaplah taruhan, dan taruhan tetaplah taruhan. Sejak ditanda tangani, tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Hal semacam ini tidak mempermasalahkan usia seseorang. 2253 Keesokan harinya, turnamen besar Tanah Suci dimulai. Para murid Tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan berkumpul di alun-alun pusat Tanah Suci Taichu. Alun-alunnya tidak terbatas, dan tanahnya sangat keras. Itu ditutupi dengan formasi pembatas yang kuat. Bahkan seorang sage pun perlu mengeluarkan banyak upaya untuk menghancurkan tanah di sini. Di tengah alun-alun berdiri sebuah menara raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Itu memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan dipenuhi dengan informasi hukum yang tak ada habisnya. Menara raksasa ini adalah pagoda penakluk iblis. Semua murid Tanah Suci tiba di dekat pagoda penakluk iblis. Tidak peduli apa tingkat kultifasi mereka, mereka semua merasa seolah-olah telah melihat akhir dari dao dan keberadaan tertinggi. Menara raksasa ini dikelilingi oleh hukum alam semesta yang hampir lengkap, seolah-olah merupakan alam semesta itu sendiri. Bahkan jika sedikit auranya bocor, itu sudah cukup untuk membunuh semua orang yang hadir. Ya Tuhan, ini adalah artefak ilahi. Ini adalah impian semua harta ajaib. Green Ox dan Korin, yang berada di tubuh Siaping, juga meraung kegirangan seolah-olah mereka telah melihat idola utama mereka. Pagoda penakluk iblis di depan mereka adalah eksistensi yang melampaui imajinasi semua roh harta karun ajaib. Rasanya seperti orang biasa melihat sage yang tak terkalahkan. Ini adalah eksistensi yang berdiri di puncak alam semesta, penguasa sejati alam semesta, tak terkalahkan dan akhir dari semua penggarap. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak bersemangat dan gelisah. Ini adalah artefak ilahi. Siaping menyipitkan matanya dan menatap pagoda penakluk iblis di kejauhan. Meskipun dia samar-samar melihatnya ketika dia berada di alam ilusi, dia tidak dapat melihatnya sejelas sekarang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pagoda penakluk iblis ini berisi hukum alam semesta yang lengkap. Ia dikelilingi oleh aliran udara yang kacau dan dapat berkomunikasi dengan asal mula alam semesta setiap saat. Tampaknya tidak peduli kekuatan apa yang digunakan, itu tidak dapat menghancurkan pertahanan pagoda penakluk iblis. Bertarung melawan pagoda penakluk iblis seperti bertarung melawan alam semesta. Dia sangat merasakan kekuatan artefak ilahi. Tidak heran itu adalah harta karun klan manusia. Jika dia memiliki harta ajaib yang bisa dibandingkan dengan pagoda penakluk iblis, itu mungkin adalah tombak neraka dan pena reinkarnasi. Sayangnya, kekuatan mereka tersegel dan tidak mampu bersaing dengan kekuatan pagoda penakluk iblis. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat itu, lubang cacing terbuka di kedalaman kehampaan. Setelah itu, sosok-sosok agung keluar. Orang-orang ini adalah manusia bijak. Mereka penuh sesak, dan setidaknya ada seribu orang. Di antara mereka ada beberapa lelaki tua bijak yang memancarkan aura luar biasa. Seolah-olah mereka adalah dunia itu sendiri, yang terus-menerus menolak hukum alam semesta. Orang-orang tua ini adalah penguasa alam semesta tingkat leluhur manusia. Siaping melihat sekeliling dan menemukan sosok yang dikenalnya berdiri di samping leluhur ras manusia ini. Jelas itu adalah gurunya, Dark North Saint. Dia juga muncul di tempat ini. Turnamen besar Saint Lance telah menarik perhatian banyak orang suci. Banyak murid tanah suci Taichu dan istana kegelapan sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka begitu banyak sage yang akan tampil di kompetisi ini. Ini hanyalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk membuat nama mereka terkenal. Jika dia bisa mendapatkan pengakuan dari seorang leluhur, itu akan menjadi pertemuan kebetulan yang mengejutkan. Isi utama dari turnamen besar tanah suci ini adalah untuk menantang pagoda penakluk iblis. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan harta magis, jimat sekali pakai, atau metode tambahan lainnya. Kekuatan Pada saat ini, seorang tetua sage berbicara, jika ada yang terluka parah atau memilih untuk menyerah, kamu akan segera diteleportasi keluar dari pagoda penakluk iblis. Setiap kali Anda membunuh iblis, Anda akan diberikan sejumlah poin sesuai dengan kekuatannya. Anda juga akan diberikan poin karena melewati level pagoda penakluk setan. Seluruh pagoda penakluk setan dilindungi oleh jaringan virtual semesta. Itu terus dipantau, jadi Anda tidak perlu khawatir poin dihitung salah. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong itu. Masuk dan berjuang keras, semakin tinggi poin Anda, semakin banyak hadiah yang akan Anda terima. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Dengan suara keras, pagoda penakluk iblis bergetar dan bola cahaya turun dari kehampaan, menutupi seluruh alun-alun dan setiap murid tanah suci. Wuz! Detik berikutnya, semua murid tanah suci, termasuk siaping, langsung dipindahkan ke dunia pagoda penakluk iblis tingkat pertama. Semua orang di alun-alun menghilang tanpa suara. Hanya para tetua sage yang tersisa di alun-alun. Menurutmu siapa yang akan mendapat tempat pertama di turnamen besar Saint Lens ini? Saya pikir Zhang Ruixuan memiliki peluang menang yang tinggi. Dia memiliki tubuh indah tujuh lubang, pemahaman dan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia bahkan melawan seorang sage di tahap awal alam abadi sebelumnya dan melarikan diri dengan mudah. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak memiliki tubuh abadi, kekuatan tempurnya tidak kurang dari seorang sage di tahap awal alam abadi. Dia sangat kuat. Tidak, tidak, tidak. Dalam hal kekuatan tempur, Che Guangliang dari Istana Kegelapan lebih kuat. Dia berasal dari Istana Kegelapan dan memiliki 3.000 doppelganger luar angkasa. Setiap doppelganger memiliki 80% kekuatan aslinya. Siapa yang bisa menghentikan dia? Dia adalah putra luar angkasa yang sebenarnya. Dia memiliki peluang tertentu untuk menjadi sage kuno, atau bahkan sage imemorial. Che Guangliang memang luar biasa. Namun, dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, Huang Yong masih lebih kuat. Dia memiliki setengah tubuh abadi. Selama dia masih bernapas, dia dapat terus pulih dari luka-lukanya. Kali ini, akan ada banyak setan dan hantu di pagoda penakluk setan. Dalam hal kekuatan bertahan hidup, Huang Yong memiliki peluang lebih tinggi untuk melewati 10 level pagoda penakluk iblis. Memang benar, dalam hal kekuatan bertahan hidup, Huang Yong memang luar biasa. Banyak orang bijak yang membicarakannya. Tidak, kamu sudah banyak bicara, tapi masih ada satu orang yang hilang. Orang itu adalah Xia Ping, murid terakhir Brother Dark North. Orang ini cukup kuat. Kekuatan jiwanya melampaui imajinasi. Dia adalah ahli ilusi alami. Pada saat ini, seorang tetua sage berkata, ketika dia pertama kali bergabung dengan Tanah Suci Teichu, dia hanya berada di puncak alam Dharma, tetapi dia dapat dengan mudah menekan sekelompok murid dalam Tanah Suci Teichu. Sekarang, setelah satu tahun berkultivasi terpencil, dia mungkin telah maju ke alam kesengsaraan guntur. Kekuatannya meningkat pesat. Saya pikir dia memiliki peluang tertentu untuk menang. Bagaimanapun juga, kekuatan seorang ahli ilusi tidak bisa diremehkan. Dia menyebutkan nama Xia Ping. Apakah ada hal seperti itu? Saudara Dark North, bagaimana menurut Anda? Banyak sage memandang Saint Dark North. Mereka semua sangat menghormati sage baru yang tak terkalahkan ini. Selain itu, Xia Ping adalah murid terakhirnya, yang membuatnya semakin dihargai oleh semua orang bijak. Di alam semesta, hubungan antara seorang guru dan seorang murid terkadang lebih dalam daripada hubungan antara orang tua. Lagi pula, dalam tahun-tahun yang panjang, orang tua akan membusuk dan mati seiring berjalannya waktu. Namun, Master of Asage akan hidup selamanya dan sering menemaninya. Tentu saja, hubungan antara guru dan muridnya akan menjadi istimewa. Master leluhur Xiaoyao, Master leluhur Kongkong, dan Master leluhur manusia lainnya semuanya memandang ke arah Saint Dark North. Mereka juga sangat tertarik dengan murid Saint Dark North ini. Mereka kurang lebih sudah mendengar nama Xia Ping. Mari kita tunggu dan lihat. Meskipun muridku memiliki beberapa keterampilan, dia masih terlalu muda. Mari kita lihat berapa level yang bisa dia lewati. Alangkah baiknya jika dia bisa mencapai level ke-8. Saint Dark North tersenyum tipis. 2.254 Lantai Pertama Pagoda Penakluk Iblis Suara mendesing Suara mendesing Semua murid Tanah Suci Teichu dan Istana Kegelapan telah masuk. Lantai pertama Pagoda Penakluk Iblis sangat luas, dengan diameter lebih dari miliaran tahun cahaya. Oleh karena itu, bahkan jika semua murid Tanah Suci masuk, hampir mustahil untuk bertemu satu sama lain karena luasnya area. Setiap murid bahkan memiliki jalannya sendiri. Selama mereka bisa membunuh Iblis di lorong ini, mereka bisa pergi ke lantai tertinggi Pagoda Penakluk Iblis. Dengan suara mendesing, sosok siaping melintas. Dia memasuki lantai pertama Pagoda Penakluk Iblis dan segera menemukan bahwa meskipun ini hanya salah satu lorong, itu sebenarnya sangat luas, seperti luas permukaan planet biasa. Banyak Iblis kuat yang dipenjarakan di tempat ini. Faktanya, setiap lorong setara dengan dunia kecil di dalam sangkar. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Saat siaping muncul di ruang ini, rasanya seperti batu yang mengaduk permukaan danau, menimbulkan gelombang besar dan menarik perhatian semua Iblis di dunia sangkar ini. Aura ini, itu manusia, manusia telah memasuki tempat ini. Sial, manusia ini pasti ada di sini untuk berlatih. Bajingan, manusia terkutuk, beraninya mereka memenjarakan kita dan menjadikan kita target latihan mereka. Bunuh dia, segera bunuh manusia ini. Dia masih ingin mengasah kultifasinya. Itu hanya angan-angan saja. Hari ini, manusia jenius ini akan mati dan membuat umat manusia menyesal membiarkannya masuk. Bunuh dia, bunuh dia segera. Potong dia menjadi delapan bagian. Keke, aku sudah lama tidak mencicipi daging manusia. Kali ini aku harus memakannya, bahkan tulangnya. Dari kedalaman ruang gelap datang gelombang suara yang bergulung-guling, berisi auman Iblis yang tak terhitung jumlahnya dari jurang maut. Mereka telah terlalu lama dipenjara di pagoda penakluk Iblis, tanpa kebebasan, jalan keluar, dan bahkan makanan. Yang ada hanyalah ketiadaan. Oleh karena itu, mereka membenci manusia yang memenjarakan mereka di pagoda penakluk Iblis sampai habis. Begitu seseorang masuk ke pagoda penakluk Iblis, mereka akan segera menjadi sasaran kemarahan mereka. Apalagi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa keluar, sehingga tidak takut mati. Selama mereka bisa menyeret manusia ke bawah bersama mereka, itu akan menjadi keuntungan besar. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya uji coba ini. Semua setan dan hantu tidak takut mati. Jika ada sedikitpun kecerobohan, mereka mungkin akan dibunuh oleh mereka. Menghadapi auman setan-setan ini, ekspresi Siaping sangat tenang. Ini karena Iblis yang dipenjara di pagoda tingkat pertama memiliki kekuatan rata-rata dan sama sekali bukan tandingannya. Paling-paling, mereka hanya berada di puncak tahap Dharma. Murid biasa di tanah suci Teichu bisa dengan mudah menerobos, apalagi dia Siaping dengan tenang melirik setan-setan jurang yang masuk. Sekilas saja, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, sebuah domain ilusi besar terbentuk dalam radius 10 juta kilometer. Gelombang energi spiritual tirani menyebar ke segala arah, menutupi setiap sudut dan celah, hampir memadat. Boom gelombang-gelombang. Tidak peduli seberapa kuat Iblis dan hantu itu, selama mereka bersentuhan dengan gelombang psikis yang kuat ini, mereka semua akan pingsan, dan beberapa bahkan jiwa mereka hancur. Mereka sama sekali tidak dapat menahan tekanan spiritual yang begitu menakutkan. Dengan beberapa suara gedebuk, Siaping berjalan di sepanjang jalan. Kemanapun dia pergi, semua Iblis jurang berjatuhan seperti batang kayu. Mereka bahkan tidak bisa berada dalam jarak 1 kilometer dari tubuhnya. Beberapa Iblis yang lebih lemah langsung dikejutkan hingga mati, seluruh tubuh mereka hancur, dan jiwa mereka hancur. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, dia dengan mudah melewati pagoda ujian tingkat pertama dan mencapai akhir lorong. Ada pintu cahaya besar di ujungnya, yang merupakan pintu menuju pagoda ujian tingkat kedua. Siaping tidak ragu-ragu dan segera melangkah ke pagoda ujian tingkat kedua. Faktanya, tidak hanya pagoda ujian tingkat kedua, ia juga dengan mudah melewati pagoda ujian tingkat ketiga, keempat, kelima, dan keenam tanpa mengeluarkan keringat. Setiap tingkat pagoda ujian seperti berjalan-jalan santai, dan tidak ada setan yang bisa menjadi ancaman baginya. Dan poin yang didapatnya pun meningkat pesat. Mereka langsung dikirim ke daftar skor, dan dia langsung meraih posisi pertama. Semua orang di tanah suci melihatnya. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana orang aneh ini bisa begitu cepat? Sudah berapa lama, dia benar-benar mencapai tingkat ketujuh dari pagoda ujian? Iya, C. Guangliang, Sun Jiexing, dan yang lainnya masih berjuang di level kelima, tapi dia sebenarnya mencapai level ketujuh. Apakah iblis itu benar-benar terbuat dari lumpur? Mereka mati terlalu cepat. Apakah anak ini akan menekan semua orang dan mendapat tempat pertama kali ini? Tidak mungkin. Berhentilah bermimpi. Anak ini murid baru. Bagaimana dia bisa mendapat tempat pertama? Benar, anak ini meninggal begitu cepat mungkin karena dia seorang ilusionis. Dia bisa menghipnotis ribuan iblis menakutkan dengan sebuah pikiran. Dia tidak terkalahkan melawan iblis tingkat rendah, tapi berbeda melawan iblis yang kuat. Mereka mungkin tidak tertipu oleh ilusinya. Memang benar, dia hanya sedikit cepat pada awalnya. Ketika dia mencapai tingkat ketujuh dan kedelapan, anak ini akan tahu betapa mengerikannya pagoda ujian. Orang-orang biasa di puncak keadaan kesengsaraan guntur dapat memasuki pagoda ujian tingkat ketujuh, para jenius dapat memasuki tingkat kedelapan, dan para jenius dapat memasuki tingkat ke sembilan. Jenius seperti Ceguangliang mungkin dapat memasuki tingkat ke sepuluh. Itu sudah bagus cukup untuk membuat anak ini bisa memasuki level ke sembilan. Sedangkan untuk membandingkannya dengan orang jenius seperti Ceguangliang, itu tidak mungkin. Memang benar, sudah ada iblis alam abadi di pagoda ujian tingkat sepuluh, dan mereka berkelompok. Bahkan seorang jenius tiada taraf seperti Ceguangliang tidak bisa melawan mereka terlalu lama. Tunggu dan lihat saja, Xiaoping akan segera menunjukkan warna aslinya. Dia baru saja bergabung dengan Tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan, dan dia ingin menindas kita, saudara-saudara senior. Itu tidak mungkin. Banyak murid Tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan juga melihat peringkat skor melalui jaringan virtual. Mereka segera mendiskusikannya sehingga menimbulkan keributan besar. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa peringkat Xiaoping jauh di depan. Meski begitu, mereka tidak menyangka Xiaoping bisa mendapat tempat pertama. Itu hanya peringkat sementara. Bagaimanapun juga, Turnamen Besar Tanah Suci bukanlah tentang kecepatan melewati level, tetapi kekuatan tempur sebenarnya dari para murid. Lalu bagaimana jika anak ini melewati level lebih cepat? Pada akhirnya, dia masih belum bisa melewati pagoda ujian tingkat ke-9. Meski begitu, mereka sangat cemas. Mereka adalah kakak laki-laki senior yang telah mengikuti turnamen besar bertahun-tahun sebelum anak ini, tapi sekarang mereka dikalahkan oleh kakak laki-laki junior. Itu terlalu memalukan. Terutama Ceguang Liang, Sun Jiexing, dan yang lainnya yang melihat kecepatan terobosan ini, wajah mereka menjadi sangat suram. Mereka meningkatkan kecepatan melewati level. Mereka pasti tidak bisa membiarkan Xiaoping memimpin. 2255 Pada saat ini, para sage di luar pagoda penakluk iblis juga melihat pemandangan ini, dan mereka juga dapat melihat pemandangan Xiaoping dan yang lainnya melewati level tersebut, sehingga mereka melihat lebih banyak daripada murid lainnya. Mengesankan, Xiaoping berhasil menembus level dengan sangat cepat sehingga Ceguang Liang dan yang lainnya tidak bisa menyusulnya sama sekali. Mau bagaimana lagi? Dia adalah master ilusi, terlahir dengan kekuatan jiwa yang kuat. Dia ahli dalam pertarungan kelompok. Bahkan jika semua iblis neraka menyerang bersama-sama, mereka tidak akan bisa menandinginya. Memang benar, hanya dengan berpikir, iblis-iblis ini jatuh ke dalam ilusi. Bagaimana mereka bisa melawan? Jika ini terus berlanjut, apakah Xiaoping akan mendapat tempat pertama kali ini? Itu tidak mungkin. Itu melebih-lebihkan dia. Meskipun dia berhasil menembus 6 level pertama seperti pisau panas menembus mentega, ada banyak iblis kuat yang dipenjara di beberapa level berikutnya. Di saat yang sama, ada banyak iblis yang bisa menolak teknik ilusi. Titik. Saya khawatir dia tidak akan bisa menerobos begitu cepat saat itu. Memang benar. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos keadaan kesengsaraan guntur belum lama ini, jadi akumulasinya tidak terlalu kuat. Masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan C. Guangliang dan yang lainnya. Cukup bagus bahwa dia bisa mencapai tingkat ke-9 dari pagoda penakluk iblis. Para sage berdiskusi dan sedikit terkejut dengan penampilan Xiaoping, tetapi mereka tidak berpikir bahwa Xiaoping bisa terus memimpin. Cepat atau lambat, C. Guangliang dan yang lainnya akan menyusulnya. Faktanya, setelah C. Guangliang dan yang lainnya melihat peringkat skor, mereka semua menjadi bertekad dan tidak lagi menahan kekuatan mereka. Mereka maju dengan kecepatan penuh, menerobos level pagoda penakluk iblis satu demi satu, tampak seperti pisau panas menembus mentega. Semua murid dari Tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan dapat melihat bahwa C. Guangliang dan yang lainnya dengan cepat mengejar peringkat Xiaoping. Mereka juga menerobos ke tingkat ke-7 dari pagoda penakluk iblis. Haha, aku tahu bahwa C. Guangliang, Sun Jiexing, dan Huang Yong cukup kuat untuk tidak mudah tertinggal. Sekarang mereka bekerja keras, mereka akan segera menyusul. Tunggu dan lihat saja, sebentar lagi, Xiaoping akan hilang dari pandangan, dia hanya bisa memakan debu di belakang C. Guangliang dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia masih kekurangan fondasi. Dia akan kembali dan berlatih selama 10 tahun lagi. Para murid Tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan menghela nafas lega ketika mereka melihat skor terus berubah dan segera menyusul peringkat Xiaoping. Karena jika Xiaoping benar-benar memenangkan tempat pertama, mereka mungkin akan kehilangan semua yang mereka miliki. Mereka semua mengutuk Xiaoping agar dikirim terbang oleh iblis dari pagoda penyegel Yao dan segera dilenyapkan. Beberapa nenek moyang manusia terdiam. Mata mereka berkedip saat mereka secara naluriah merasakan ada yang salah dengan aura Xiaoping. Namun, mereka tidak dapat mendeteksinya saat ini. Ini karena Yu Xiaoping telah menggunakan topeng tanpa bentuk untuk menyembunyikan aura dan tingkat kultifasinya. Bahkan penguasa alam semesta tingkat sage yang tak terkalahkan tidak akan mampu mendeteksi tingkat kultifasinya. Meski begitu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa Xiaoping agak terlalu kuat. Meskipun Xiaoping melakukan yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan jiwa ini, mereka masih bisa merasakan sesuatu yang mencurigakan. Namun, tanpa bukti yang cukup, mereka hanya sedikit curiga dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Xiaoping secara alami melihat perubahan peringkat yang drastis. Dari peningkatan poin yang pesat, terlihat jelas bahwa Che Guangliang dan yang lainnya berusaha mati-matian untuk mengejarnya. Namun, dia tetap berjalan dengan kecepatannya sendiri seperti sedang berjalan-jalan. Pagoda penyegel Yao tingkat ke-7, ke-8, dan bahkan ke-9 hanyalah taman bermain baginya. Sambil berpikir, semua iblis yang datang menghentikannya pingsan tanpa kecuali. Pa, dia tidak ragu-ragu dan langsung melangkah ke pagoda penyegel Yao tingkat 10. Di sinilah banyak iblis tingkat sage abadi di penjara. Pada saat yang sama, level ini juga merupakan garis pemisah yang sangat besar. Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, seorang sage tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat karena tidak percaya. Terlalu mudah, ini terlalu mudah. Apakah ini benar-benar murid muda yang baru saja mencapai alam kesengsaraan petir? Sambil berpikir, semua iblis di puncak alam petir kesengsaraan pingsan. Tak satu pun dari mereka bisa menghentikannya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Ini memang dilebih-lebihkan. Setan-setan ini semuanya sangat ganas. Beberapa datang dari jurang neraka, beberapa dari zona mistik, dan beberapa dari alam rahasia alam semesta. Mereka sangat kuat, jumlahnya ada puluhan ribu, dan mereka seperti mengancam sebagai sage abadi. Bahkan seorang penggarap alam kesengsaraan petir yang tiada taranya hanya dapat menghentikan mereka selama beberapa menit. Namun, dia berhasil menaklukkan mereka dalam sekejap. Apakah seorang master ilusi benar-benar kuat dan tak terkalahkan? Beberapa manusia bijak juga tercengang. Mereka tahu betapa menakutkannya para iblis yang dipenjara di pagoda penyegel Yao tingkat 9. Mereka pada dasarnya adalah ahli yang paling menakutkan di alam kesengsaraan-kesengsaraan. Jika seseorang bisa menghadapinya, dia akan cukup kuat untuk bertahan hidup dari para sage abadi. Ini juga merupakan garis pemisah antara para jenius biasa dan monster yang tiada taranya. Jika Xiaoping telah berkultivasi selama seribu tahun, mereka tidak akan terkejut jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Tapi anak ini baru memasuki tanah Suci Taichu selama setahun. Sekalipun ia dilahirkan dalam rahim ibunya, ia baru berkultivasi paling lama beberapa dekade. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mereka sangat terkejut dengan penampilan Xiaoping. Seorang guru ilusi sejati sangat menakutkan dan tak terkalahkan. Itu di luar imajinasi mereka. Rekan Daois Darknord, bagaimana dia melakukan ini? Mungkinkah dia mengembangkan semacam teknik rahasia? Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan jiwa yang luar biasa di tubuhnya? Seorang sage mau tidak mau bertanya pada Darknord. Yah, aku tidak begitu yakin. Mungkin karena petualangannya. Darknord juga tercengang. Faktanya, dia tidak tahu banyak tentang budidaya Xiaoping. Bukan karena dia tidak ingin mengajarinya, hanya saja kecepatan kultivasi orang ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah berkultivasi ke alam kesengsaraan petir. Bahkan jika dia ingin mengajarinya sesuatu, itu sudah terlambat. Sepertinya anak ini sama sekali tidak membutuhkan bimbingannya. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya dia menjadi master seseorang. Dia tidak pernah mengira itu akan semudah itu. Dia meninggalkannya begitu saja di sana, menjawab beberapa pertanyaan, dan dia tumbuh secara alami. Jika setiap murid bisa bebas dari rasa khawatir, Sekte Kiankun akan menjadi kekuatan nomor satu di alam semesta. Saudara Darknord, apakah ini benar? Apakah kamu tidak mempunyai rahasia untuk membimbing murid-muridmu? Kalau tidak, bagaimana anak ini bisa tumbuh begitu cepat? Seorang sage ingin bertanya kepada Darknord tentang rahasianya. Yah, aku sebenarnya tidak punya rahasia apapun. Dia tumbuh sendiri. Darknord sedikit tertekan. Terkadang, ada kerugiannya memiliki murid yang terlalu mengerikan. Artinya, dia sama sekali tidak merasakan pencapaian sebagai seorang master. Berita bahwa Siaping telah menerobos ke lantai 10 pagoda penakluk iblis telah menyebar ke semua murid Tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan. Mereka benar-benar terkejut dengan berita tersebut. Ya Tuhan, apakah anak ini aneh? Dia baru berada di Tanah Suci Taichu selama setahun. Dia bahkan belum pernah berada di alam kesengsaraan guntur sebelumnya, tetapi dia telah menembus ke lantai 10 pagoda penakluk iblis. Dia berada di puncak. Apakah dia masih manusia? Seorang murid Tanah Suci Taichu tidak dapat mempercayai matanya ketika melihat informasi peringkat. Tidak peduli betapa imajinatifnya dia, dia tidak dapat membayangkan bahwa anak ini dapat menerobos ke lantai 10 pagoda penakluk iblis. Karena menerobos ke lantai 10 pagoda penakluk iblis, itu membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk bergulat dengan para orang suci abadi. Orang-orang dengan kekuatan seperti itu pada dasarnya bisa masuk peringkat 10 besar di antara para murid. Aneh, dia benar-benar sangat aneh. Apakah Master Ilusi benar-benar tak terkalahkan? Bahkan iblis pun tidak bisa menghentikannya. Sudah berakhir, benar-benar sudah berakhir. Jika anak ini benar-benar memenangkan kompetisi, bukankah 10 ribu poin yang saya pertaruhkan akan dibekukan? Lebih dari itu, jika dia memiliki kekuatan untuk memasuki lantai 10 pagoda penakluk iblis, bahkan kelompok Ceguangliang mungkin tidak dapat menekannya. Memang benar, jarak antara para jenius yang memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar sebenarnya tidak terlalu besar. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi yang pertama. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi yang pertama. Sial, kalau aku tahu anak ini begitu aneh, aku tidak akan bertaruh dengannya. Beberapa murid Tanah Suci Teichu dan Istana Kegelapan telah menggelapkan wajah mereka. Mereka cemas dan gelisah. Mereka bertaruh dengan siaping karena mereka pikir mereka akan menang. Namun mereka tidak menyangka ada kemungkinan mereka akan kalah sekarang. Begitu mereka kalah taruhan, mereka takut semua kekayaan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun akan sia-sia. Kerugian seperti itu sangatlah berat. Namun kini setelah mereka menandatangani kontrak, mustahil bagi mereka untuk mundur meskipun mereka menginginkannya. Saudara Xia benar-benar terlalu kuat. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para jenius yang tiada taranya. Itu di luar imajinasi. Wei Liangsheng dan yang lainnya juga tercengang saat mendengar berita tersebut. Saat ini, mereka sudah lama tersingkir. Mereka hanya bisa mencapai lantai 7 pagoda penakluk iblis. Terlebih lagi, begitu mereka mencapai lantai 7, mereka dipukuli seperti anak laki-laki oleh sekelompok setan dan dikirim terbang dalam beberapa gerakan. Jika bukan karena perlindungan pagoda penyegel Yao, mereka pasti sudah mati sekarang. Oleh karena itu, mereka juga tahu betapa menakutkannya menembus pagoda penyegel Yao tingkat 10. Jika tingkat ke-7 pun begitu menakutkan, lalu bagaimana dengan tingkat ke-9 dan ke-10? Mereka tidak dapat membayangkannya. Saat ini, Che Guangliang, Sun Jiexing, Zhang Ruixuan, dan Huang Yong juga dikejutkan oleh berita ini. Mereka tidak menyangka kekuatan Xiaoping begitu kuat sehingga dia benar-benar berhasil menembus lantai 10 pagoda penyegel Yao. Sejujurnya, dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa menembus ke level ke-10. Penampilan Xiaoping saat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya tidak kalah dengan mereka. Namun, mustahil baginya untuk mengaku kalah begitu saja. Seperti yang kuduga, orang ini bukanlah orang biasa. Tidak heran dia berani menandatangani taruhan dengan kita. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tetapi jika kamu berpikir bisa mengalahkan kami seperti ini, kamu pasti sedang bermimpi. Benar, kompetisi baru saja dimulai. Saat ini, yang terpenting adalah kemauan keras. Siapapun yang bisa bertahan lebih lama di lantai 10 pagoda penyegel Yao akan menang. Kalau mau menang seperti ini masih jauh. Kami pasti tidak akan kalah dari adik junior yang baru bergabung dengan kami. C. Guangliang, Sun Jiexing, Zhang Ruixuan, Huang Yong, dan yang lainnya juga membara dengan semangat juang. Mereka mengepalkan tangan mereka rat-rat, dan keinginan mereka untuk menang benar-benar terangsang. Semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari hati mereka. Semuanya sepertinya menggunakan steroid. Mereka menggunakan semua jenis seni mistik dan seni rahasia, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membantai iblis di tingkat ke-9. Mereka langsung berhasil mencapai level ke-10. Pagoda penyegel Yao tingkat ke-10 juga merupakan ruang tanpa batas. Jumlah iblis yang dipenjara di sini jauh lebih sedikit, tetapi masing-masing iblis sangat kuat, setidaknya di alam sempiternal. Sosok siaping muncul di tingkat ke-10 pagoda penyegel Yao. Dia segera diperhatikan oleh banyak setan alam abadi. Kesadaran menakutkan mereka saling terkait, memutar balikkan ruang di sekitar mereka. Manusia? Manusia di alam kesengsaraan ternyata berhasil menembus pagoda penyegel Yao tingkat ke-10. Sialan? Manusia mengerikan lainnya telah lahir. Kenapa ada begitu banyak orang jenius seperti dia di umat manusia? Aku tidak bisa menerima ini. Bunuh dia? Segera bunuh dia. Hancurkan akar umat manusia. Mustahil. Ini pagoda penyegel Yao. Kita tidak bisa membunuhnya sama sekali. Kita bisa memindahkannya keluar dengan pikiran. Ini adalah penjara umat manusia. Huff. Biarpun kita tidak bisa membunuhnya, kita harus meninggalkan bekas luka psikologis yang kuat. Merupakan penghujatan jika membiarkan semut seperti dia muncul di sini. Itu benar. Bahkan jika hanya ada satu dari sepuluh ribu peluang, kita harus memberikan segalanya. Jika pagoda penyegel Yao ceroboh bahkan untuk sesaat, kita akan mendapat untung. Kita bisa membunuhnya sepuasnya. Suara-suara kuat datang dari ruang gelap di sekitar mereka, menyebabkan ruang itu bergetar. Kesadaran ratusan iblis alam abadi menyebar, memancarkan kebencian yang kuat. Ketika mereka melihat Xiaoping, mereka segera menggunakan domain psikis mereka yang kuat untuk menyelimutinya, mencoba memadamkan semua tanda kehidupan. Menarik. Kamu ingin membunuhku, sepertinya kamu bosan hidup. Xiaoping mengangkat alisnya, dia bisa merasakan kejahatan dan wilayah psikis datang dari segala arah. Kekuatan ini menutupi langit dan menghancurkan, menghancurkan ruang angkasa. Dengan sebuah pemikiran, domain psikis yang menakutkan menyebar, mencakup radius miliaran kilometer. Seketika, matahari yang menakutkan tampak lahir di ruang gelap ini, bersinar terang. Itu seperti kelahiran sebuah legenda, merobek kegelapan yang tak terbatas. Faktanya, gelombang panas yang tak ada habisnya menyebar, membakar segala sesuatu di sekitarnya, menghancurkan semua kotoran. Semua kegelapan disingkirkan, dan semua materi dibakar. Hulala gelombang. Segera, ratusan iblis alam abadi menjerit kesakitan. Mereka dibakar oleh domain psikis siaping. Panas yang mengerikan membakar organ-organ mereka. Domain psikis mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Bahkan jiwa mereka terluka parah oleh kekuatan yang tak tertandingi ini. Dari dalam tubuh mereka, nyala api spiritual melonjak dan membakar di mana-mana. Mereka jatuh ke tanah, berteriak, kehilangan seluruh kemampuan untuk bertarung. Meskipun mereka memiliki tubuh abadi, mereka tidak dapat menghentikan kerusakan pada jiwa mereka. Sayang sekali. Siaping merasa sedikit menyesal. Jika dia bisa, dia ingin menggunakan pohon dunia untuk melahap semua iblis abadi ini. Namun, tempat ini diawasi oleh para leluhur ras manusia. Dia tidak ingin membeberkan rahasia besarnya saat ini. Oleh karena itu, setelah melukai iblis-iblis ini dengan parah, dia melangkah maju dan mencapai pagoda penyegel Yao tingkat ke-11. 2.257 Di luar pagoda penyegel Yao Melihat siaping dengan mudah menembus tingkat ke-10 dari pagoda penyegel Yao, semua orang bijak tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah kamu bercanda? Ada ratusan iblis sempiternal tahap awal yang dipenjara di sini, dan mereka semua sangat kuat. Bagaimana anak ini bisa membunuh mereka semua dalam satu gerakan? Manusia sage menjadi gila. Meskipun dia telah hidup selama miliaran tahun dan melihat banyak hal, dia belum pernah melihat seorang penggarap negara retribusi guntur sekuat ini. Ini adalah iblis-iblis abadi, eksistensi kuat dengan tubuh abadi. Bagaimana bisa dikalahkan dengan mudah? Sepertinya ia bahkan tidak bisa membalas. Siapakah sage abadi sekarang? Alam spiritual. Alam spiritual yang digunakan anak ini barusan jelas bukan hanya seorang kultifator negara retribusi guntur. Dia pasti telah mencapai alam sempiternal. Seorang sage merasakan kekuatan spiritual yang tiba-tiba dilepaskan oleh siaping. Dia merasakan aura abadi yang kuat, yang jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang kultifator negara retribusi guntur. Apa, anak ini mencapai alam sempiternal? Bukankah dia baru saja bergabung dengan Tanah Suci Teichu dan baru berada di puncak pesawat Dharma setahun yang lalu? Bagaimana dia bisa mencapai alam sempiternal begitu cepat? Juga, alam spiritual yang dia lepaskan barusan luar biasa dan sangat kuat. Jelas, dia tidak menerobos dengan paksa. Dia pasti memiliki basis kultifasi yang sangat mendalam. Apakah begitu mudah untuk mencapai alam sempiternal sekarang? Seorang anak yang baru berkultifasi selama beberapa dekade sudah sebanding dengan kita. Apakah karena kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman? Tapi kami sama sekali tidak bisa merasakan aura anak ini. Saya kira dia telah mengembangkan teknik rahasia yang kuat yang dapat menyembunyikan aura dan kultifasinya, atau dia memiliki artefak yang kuat yang dapat menyembunyikan kultifasinya. Itu sebabnya dia dapat menipu indra kita. Semua orang bijak tercengang. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka dikejutkan oleh ledakan tiba-tiba kultifasi siaping. Kata, tercengang, tidak cukup untuk menggambarkan keterkejutan mereka. Tauis Laut Utara, kapan muridmu mencapai alam sempiternal? Seorang sage memandang ke arah sage laut utara. Master leluhur Kongkong, master leluhur Xiaoyao, dan master leluhur manusia lainnya juga sangat penasaran. Mereka kurang lebih sudah merasakan kultifasi siaping sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Meski begitu, kemajuan pesat siaping sudah cukup membangkitkan rasa penasaran mereka. Aku juga tidak yakin. Lagi pula, ini baru setahun. Mungkin dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Dark North sage juga tercengang. Meskipun dia sudah tahu bahwa muridnya ini adalah monster dan dia tidak perlu mengkhawatirkannya, masalahnya adalah ini agak terlalu berlebihan. Dia telah menerobos ke alam sage abadi tanpa ada yang menyadarinya. Kita harus tahu bahwa alam sempiternal adalah alam tak tertandingi yang didambakan oleh banyak makhluk hidup di dunia segudang. Begitu seseorang mencapai alam sempiternal, ia akan memiliki umur abadi, melampaui dunia fana, dan berdiri di atas segalanya. Sepanjang sejarah, ada banyak orang jenius yang gagal pada rintangan terakhir, tidak mampu membuat terobosan ke alam sempiternal. Pada akhirnya, umur mereka habis dan mereka mati. Jika menjadi seorang sage semuda itu, maka tidak akan ada sedikit sage di alam semesta. Tapi sekarang, bocah ini telah menjadi orang suci abadi tanpa ada yang menyadarinya. Terlebih lagi, bocah ini baru berada di puncak alam dharma setahun yang lalu. Bagaimana dia bisa naik level begitu cepat? Bagaimana dia bisa menerobos dengan mudah? Seolah-olah tidak ada hambatan. Begitu. Jika bocah ini sudah menjadi orang suci abadi, bukan tidak mungkin baginya untuk menembus pagoda tingkat ke-10. Dengan kata lain, itu wajar saja. Namun, karena dia telah menjadi orang suci abadi, mengapa dia harus bersaing dengan sekelompok murid? Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia sudah bisa menjadi anggota aulah semua orang bijak dan salah satu tetua umat manusia. Kudengar bocah ini sepertinya telah menandatangani taruhan dengan sekelompok murid dari Tanah Suci untuk bertaruh siapa yang akan menjadi juara turnamen besar Tanah Suci kali ini. Mereka bertaruh 6,5 juta poin. Itu taruhan besar. Apa, 6,5 juta poin? Bahkan orang suci abadi pun membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan jumlah itu. Apa gunanya bertaruh? Siaping sudah menjadi orang suci abadi. Siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Bahkan Ceguangliang dan para jenius mengerikan lainnya tidak bisa melakukannya. Apakah mereka memberinya uang? Tetapi murid-murid ini tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Lagipula, bocah ini baru bergabung dengan Tanah Suci Teichu setahun yang lalu. Tingkat kultivasinya hanya berada di puncak alam Dharma. Bahkan jika dia telah menerobos selama ini, dia paling banyak berada di alam uji coba guntur. Siapa sangka dia akan menerobos ke alam abadi sekarang? Terlebih lagi, bocah ini sengaja menyembunyikan tingkat kultivasinya dan tidak mengungkapkan aura alam abadi. Kalau tidak, siapa yang berani bertaruh dengannya? Tidak tahu malu. Bocah ini benar-benar tidak tahu malu. Untuk mendapatkan beberapa poin, dia sebenarnya menyembunyikan tingkat kultivasinya dan bersaing dengan sekelompok anak-anak dengan kekuatan alam abadi. Dia terlalu tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang suci abadi yang tidak tahu malu. Ini bukan kompetisi, tapi memukuli anak-anak. Saudara Dark North, kenapa kamu tidak mengendalikan muridmu yang tidak tahu malu itu? Bagaimana dia bisa menindas orang lain seperti itu? Dia sudah menjadi orang suci abadi, tapi dia masih berkompetisi secara pribadi dengan sekelompok anak-anak. Mulut para sage manusia bergerak-gerak. Setelah mendengar alasannya, mereka segera mengerti mengapa Siaping menyembunyikan tingkat kultivasinya dan berpartisipasi dalam turnamen besar tanah suci dengan kekuatan alam abadi. Itu semua untuk menipu poin. Semuanya terdiam. Setelah bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat orang suci abadi yang tidak tahu malu seperti itu. Ehem. Setelah mendengar ini, Dark North sage terbatuk dan berkata, Yah, sebenarnya aku sudah mendengar tentang ini. Aku mendengar bahwa Ceguang Liang dan kelompoknya yang memaksanya untuk berpartisipasi dalam taruhan. Jika dia tidak berpartisipasi, mereka akan berkata bahwa mereka tidak memandangnya, mereka bahkan mengancam dan menggoda dia, bahkan mengatakan bahwa dia sombong dan memandang rendah orang lain. Dia tidak punya pilihan selain menolak lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia dengan enggan menyetujuinya. Meskipun peraturan tanah suci manusia tidak mengizinkan para sage untuk menantang manusia, tidak ada aturan yang melarang manusia untuk menantang orang suci abadi. Oleh karena itu, hal ini tidak melanggar aturan tanah suci. Selain itu, hal ini disarankan oleh Ceguang Liang dan kelompoknya. Mereka mempunyai semangat menantang dan keberanian mereka patut diacungi jempol. Menurutku, tidak ada yang perlu dipilih. Ini seperti Zou Yu mengalahkan Wang Gai. Yang satu bersedia berjuang sementara yang lain bersedia menderita. Dia menemukan alasan untuk siaping dalam beberapa kata, menunjukkan bahwa ini tidak melanggar aturan tanah suci. Omong kosong, Pak Tua Dark North, apakah kamu punya rasa malu? Pada saat ini, seorang sage abadi melompat keluar. Dia adalah petapa angin gelap, Guru Ceguang Liang. Wajahnya sehitam arang, bajingan ini menyembunyikan tingkat kultifasinya dan itulah sebabnya para murid tanah suci menantangnya. Ini hanyalah sebuah jebakan. Jika dia telah mengungkapkan tingkat kultifasi aslinya sejak awal, siapa yang begitu bodoh untuk menantangnya? 2.258 Mendengar kata-kata Dark Queen sage, para sage lainnya mengangguk. Jika siaping telah mengungkapkan budidaya sage abadi sejak awal, tidak ada yang berani menantangnya. Dia bahkan mungkin tidak bisa berpartisipasi dalam turnamen besar Saint Lance. Namun, siaping tidak mengungkapkan budidayanya dan masih menjadi murid luar tanah suci Taichu. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen besar Saint Lance. Tidak peduli apa, mereka tahu bahwa siaping adalah orang yang tidak tahu malu dan jahat. Apa yang kamu bicarakan, jika mereka tidak memiliki niat buruk dan ingin menindas orang lain, ini tidak akan terjadi. Dark North sage berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, lagi pula, muridku masih anak-anak. Usianya baru beberapa dekade dan tidak berasal dari generasi yang sama dengan C. Guangliang dan yang lainnya. Kalau aku terlalu perhitungan, C. Guangliang dan yang lainnya yang berusia ratusan dan ribuan tahun akan menindas seorang anak. Meskipun muridku memang telah maju ke alam sempiternal, dia masih anak-anak dalam hal usia. Apakah salah jika murid saya berkultivasi begitu cepat dan menjadi begitu kuat? Anda. Dark Queen sage sangat marah hingga dia hampir pingsan. Dari segi usia, siaping memang junior. Faktanya, dia hanyalah seorang anak kecil. Faktanya, C. Guangliang dan para jenius lainnya mungkin terlihat muda, tetapi mereka semua berusia ribuan tahun. Apalagi mereka menikah dini dan bahkan punya cucu. Dibandingkan dengan mereka, siaping memang hanyalah seorang anak kecil. Tentu saja, ada banyak sekali ras di alam semesta dan terlalu banyak makhluk yang berumur panjang. Senioritas sangat berantakan dan kebanyakan dibedakan berdasarkan kekuatan. Jika seseorang tidak cukup kuat, tidak peduli berapa lama dia hidup, dia akan tetap menjadi junior dan hanya bisa menjadi cucu. Namun, Dark North Saga tidak salah dan mereka tidak bisa membantahnya. Faktanya, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, siaping tidak melanggar aturan tanah suci. Ini adalah titik buta. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa seorang anak yang baru berusia beberapa dekade bisa maju ke alam sempiternal? Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pokoknya, kali ini C. Guangliang dan yang lainnya tidak kalah. Muridku hanya mengajari mereka satu hal, jangan menilai buku dari sampulnya. Jangan menilai buku dari sampulnya sepanjang waktu. Dark North Saga berkata, Faktanya, ada banyak ras di alam semesta dan ada banyak makhluk yang bisa menyembunyikan budidaya mereka. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin kehilangan nyawa. Meski sempat kehilangan beberapa poin, namun mereka mendapat hikmah yang sangat berarti. Itu setara dengan membayar biaya sekolah. Ada banyak manfaatnya. Omong kosong, Dark Winsane dan yang lainnya ingin meludahi wajah Dark North Saga. Sepertinya bukan hanya siaping yang memiliki kulit tebal. Kulit Dark North Saga juga sangat tebal. Ia bahkan mengaku telah mengeluarkan uang untuk membeli pelajaran yang setara dengan membayar biaya sekolah. Biaya sekolah omong kosong macam apa yang begitu mahal sehingga dia harus membayar 1 juta poin. Jika itu masalahnya, bukan saja mereka tidak boleh marah setelah menerima pelajaran ini, mereka juga harus berterima kasih padanya. Mereka sangat marah sehingga mereka merasa ingin meninju Dark North Saga. Namun, dengan begitu banyak leluhur agung klan manusia yang menonton, mereka tidak boleh kehilangan rasa kesopanan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menelan keluh kesahnya dalam diam. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Berita bahwa siaping adalah orang suci abadi dengan cepat menyebar ke seluruh tanah suci Taichu. Entah itu para murid yang masih berada di menara penakluk iblis atau mereka yang sudah tersingkir, semua orang mengetahuinya. Seketika, berita ini menimbulkan keributan besar. Tidak mungkin, siaping tidak berada di alam transendensi atau alam kesengsaraan petir. Dia telah mencapai alam sempiternal dan melampaui alam fana, menjadi makhluk hidup yang abadi. Ketika beberapa orang mendengar berita ini, pandangan dunia mereka hancur. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah kamu bercanda? Anak ini hanya berada di puncak alam transendensi sebelumnya. Sudah pasti bahwa dia akan menerobos ke alam kesengsaraan petir. Tapi sekarang dia memberitahuku bahwa dia telah mencapai alam sempiternal. Mustahil. Menurut anak ini, apa alam sempiternal itu? Bagaimana dia bisa menerobos dengan begitu mudah? Ini seperti minum teh atau makan. Beberapa orang sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Saya telah terjebak di puncak alam kesengsaraan petir selama 3000 tahun. Saya tidak berani menerobos karena takut mati tersambar petir. Namun dia telah mencapai alam sempiternal dari alam transendensi hanya dalam waktu singkat. Satu tahun. Sekalipun dia berbakat, dia seharusnya tidak sehebat ini. Apakah berita ini palsu? Beberapa orang mengira berita ini mungkin palsu. Itu tidak mungkin palsu. Berita ini didengar dari para sage dari klan manusia. Para leluhur agung juga mengakuinya secara pribadi. Siaping memang telah mencapai alam sempiternal. Ya, apakah kamu melihatnya? Anak ini telah menembus lantai 10 menara penakluk iblis. Dia bahkan bisa dengan mudah membunuh iblis alam kematian di lantai ini. Siapa yang bisa meragukan kekuatannya sekarang? Ya Tuhan, dari batu manakah bocah ini melompat? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Apakah dia tidak mengalami hambatan? Menerobos itu seperti air minum. Banyak murid tanah suci Teichu dan istana kegelapan tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua jenius, tetapi dibandingkan dengan Siaping, kesenjangannya sangat besar sehingga menakutkan. Jika mereka tidak terlalu jauh dari Siaping, mereka mungkin akan iri padanya. Tapi sekarang, kesenjangannya begitu besar hingga tak terbatas. Mereka tidak boleh cemburu meskipun mereka menginginkannya. Mereka hanya bisa mengagumi Ye Ping dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sosok seperti itu hanya bisa dianggap sebagai legenda. Jumlahnya tidak banyak di kehidupan nyata. Kebanyakan orang kagum dengan berita ini, tetapi beberapa murid tanah suci Teichu dan istana kegelapan yang telah menandatangani taruhan dengan Siaping semuanya sangat marah. Karena hal ini erat kaitannya dengan kepentingan mereka. Ya Tuhan, Siaping adalah seorang sage abadi. Kapan ini terjadi? Hal itu terjadi begitu saja. Para sage manusia sudah memastikannya. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Selain itu, dia telah menembus lantai 10 menara penakluk iblis. Dia sangat galak. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Poin kita dibekukan. 10 ribu poin. Kali ini, aku bertaruh 10 ribu poin dengan si Jalang Siaping itu. Sekarang semuanya hilang. Bahkan tidak satu sen pun. Dia sudah menjadi seorang sage abadi. Siapa yang bisa mengalahkannya? Bahkan Ceguang Liang dan yang lainnya tidak bisa. Kita akan kalah kali ini. Tidak ada peluang untuk menang sama sekali. F. Tidak tahu malu. Siaping sangat tidak tahu malu. Dia sudah menjadi sage abadi, tapi dia masih berpura-pura lemah dan bertaruh dengan kita. Dia jelas mengambil kesempatan untuk menipu uang kita. F. Cek Siaping. Seorang sage abadi sangat tak tahu malu. Dia bahkan menipu kita hingga poin kita habis. Berapa banyak uang yang dibutuhkan Bestart ini? Dia bahkan tidak akan membiarkan kita pergi. Ini jebakan. Dia bangkirnya. Ini penipuan skala besar. Apakah tidak ada yang peduli dengan Bestart ini? Para murid tanah suci Taichu dan istana kegelapan meratap. Mereka tahu bahwa mereka benar-benar kacau kali ini. Mereka tidak dapat memperoleh satu sen pun dari Siaping. 2259. Sementara itu, di lantai 10 pagoda penyegel Yao. Selesai. Akhirnya kita sampai di lantai 10. Ini benar-benar membutuhkan banyak usaha. Ada terlalu banyak setan di lantai ini, dan mereka terlalu menakutkan. Bahkan ada setan tingkat kesengsaraan petir. Setan-setan ini terlalu sulit untuk dibunuh. Mereka tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Memang benar, sungguh luar biasa bisa menembus lantai 9. Usaha kami selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Terakhir kali, kami langsung tersingkir. Siaping terlalu aneh. Ini pertama kalinya dia berada di pagoda penyegel Yao, tapi dia sudah melewatinya dengan mudah. Iya, tapi bagaimanapun juga, kita akhirnya berada di garis awal yang sama dengan anak itu. Itu tidak terlalu memalukan. Sementara banyak murid dari tanah suci Taichu dan istana kegelapan mengeluh, Chee Guangliang, Sun Jiexing, Zhang Ruixuan, dan Huang Yong akhirnya berhasil mencapai lantai 10. Mereka hanya bisa menghela nafas lega karena mereka akhirnya bisa berdiri di garis awal yang sama dengan Siaping. Selanjutnya, masalah siapa yang bisa bertahan lebih lama di lantai 10? Namun, mereka tidak memiliki harapan untuk melewati lantai 10. Bagaimanapun, iblis yang dipenjara di sini pada dasarnya semuanya telah mencapai alam abadi. Mereka sudah menjadi jenius yang tiada tarannya jika mereka bisa melawannya dan tidak mati. Adapun melawan sekelompok iblis, itu hanya mimpi. Faktanya, ini juga merupakan batas dari para penggarap tingkat petir kesengsaraan. Kesenjangan di antara mereka hampir tidak dapat diatasi oleh manusia. Tapi itu sudah lama sekali. Aku khawatir anak itu sudah tersingkir. Sungguh mengesankan dia bisa bertahan di lantai 10 untuk sementara waktu. Setelah perhitungan yang cermat, saya hanya bisa bertahan beberapa menit. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Setan-setan di lantai 10 terlalu menakutkan. Mereka semua berada di alam abadi. Tidak mungkin kita bisa menghentikan mereka. Aku ingin tahu berapa lama anak itu bertahan. Kuharap tidak terlalu lama. Kalau tidak, tidak ada harapan untuk melampaui dia. Saat ini, Ceguang Liang dan yang lainnya akhirnya memiliki waktu luang. Ada zona aman di depan pintu masuk lantai 10. Ini memberi mereka istirahat sejenak sehingga mereka tidak harus segera menghadapi iblis alam abadi di lantai 10. Untuk menembus lantai 9, banyak setan telah menyerang mereka. Itu sangat berbahaya, jadi mereka tidak punya waktu untuk melihat daftar peringkat. Baru sekarang mereka punya waktu. Namun ketika mereka membukanya, mereka semua tercengang. Itu menunjukkan bahwa Xiaoping dengan mudah menembus lantai 10 pagoda penyegel Yao dan mencapai lantai 11. Efcek, apa yang terjadi? Bagaimana Xiaoping menerobos lantai 10 menara penyegel Yao? Apakah kamu bercanda? Bukankah dia baru memasuki tanah Suci Teichu selama setahun? Huang Yong melihat lebih dekat dan langsung mengutuk. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Bagi mereka, bertahan di lantai 10 untuk sementara waktu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Sedangkan untuk menembus lantai 10, itu tidak mungkin. Tapi sekarang, Xiaoping dengan mudah menembus lantai 10 pagoda penyegel Yao. Ini di luar imajinasi mereka. Mereka merasa seolah-olah hati mereka telah tertusuk. Apa? Anak itu sebenarnya bukanlah seorang penggarap alam kesengsaraan petir, melainkan seorang penggarap alam sempiternal. Itu sebabnya dia bisa membersihkan lantai 10 pagoda penyegel iblis dengan begitu mudah. Tidak butuh waktu lama bagi Sun Jiexing dan yang lainnya untuk menemukan berita di internet, dan mereka menemukan bahwa Xiaoping telah berhasil maju ke ranah sempiternal. Berita ini membuat mereka merasa sedikit bingung. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada Xiaoping yang menerobos lantai 10 pagoda penyegel Yao. Lagi pula, pemuda ini baru setahun berada di tanah Suci Taichu. Sebelumnya, dia hanya berada di puncak alam Dharma. Sekarang, dia sebenarnya telah maju ke alam sempiternal. Kecepatan menerobos ini bahkan lebih cepat daripada mengendarai pesawat luar angkasa. Sudah berakhir, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Kita telah ditipu oleh Bestart ini. Saat ini, C. Guangliang akhirnya teringat sesuatu. Wajahnya berubah menjadi hijau. Bajingan ini melakukannya dengan sengaja. Dia jelas tahu bahwa dia telah maju ke alam sempiternal, tapi dia masih berpura-pura lemah. Tujuannya adalah untuk menipu kita dalam banyak poin. Bestart, jalan tak tahu malu ini. Aku belum pernah melihat pria yang begitu tak tahu malu. Dia terlalu hina. Dia segera tahu bahwa dia telah sepenuhnya ditipu oleh Siaping. Tidak, itu tidak mungkin. Saya bertaruh satu juta poin. Satu juta poin penuh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya kembali? Wajah Sun Jiexing berubah menjadi hijau seluruhnya. Dia sangat marah hingga meledak di tempat. Berpikir bahwa dia telah ditipu jutaan poin oleh Bestart ini, dia merasa hatinya seperti ditusup pisau. Yang dia inginkan hanyalah mengalahkan orang suci abadi yang tak tahu malu ini. Dia sudah menjadi orang suci abadi, sebuah eksistensi yang luar biasa. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Dia bahkan menandatangani taruhan dengan mereka. Tujuannya adalah untuk menipu uang mereka. Seolah-olah seorang miliarder berpura-pura menjadi miskin untuk menipu uangnya. Mereka lah yang mengusulkan taruhan tersebut, dan pemuda itu hanya menyetujuinya setelah ragu-ragu. Seolah-olah mereka berinisiatif memberinya uang, yang membuat mereka semakin marah. Sekarang, mereka tidak hanya kalah taruhan, tapi mereka juga dipermainkan seperti monyet. Penghinaan seperti ini sungguh tak terlukiskan. B. Asteris Tetsia, kamu menipu uang sebanyak ini. Cepat atau lambat kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Tidak valid. Saya segera menyatakan taruhan penipuan semacam ini tidak valid. Seorang suci abadi datang untuk bersaing dengan kami. Mengapa Anda tidak pergi ke surga? Apakah Anda punya rasa malu? Apakah Anda mempunyai martabat sebagai orang suci? F. Asteris King Xiaoping, aku akan mengingatmu. Ingatlah untuk berhati-hati saat keluar di jalan. Jangan sampai terkena meteor atau tersambar petir. C. Guangliang, Sun Jiexing, dan yang lainnya sangat marah. Jika Xiaoping muncul di depan mereka sekarang, mereka mungkin akan bergegas dan bertarung sampai mati dengan pembohong sialan ini. Mereka telah berkultivasi dengan lancar selama ribuan tahun. Mereka tidak pernah mengalami kemunduran apapun. Di luar, banyak kekuatan yang memperlakukan mereka dengan hormat. Siapa yang berani mempermainkan mereka? Sekarang, mereka benar-benar jatuh ke tangan bocah nakal. Mereka telah ditipu jutaan poin oleh Bestart ini. Sulit membayangkan betapa besar kerugian mereka. F. Cek. Orang ini menerobos lagi. Mata Huang Yong membelalak. Dia menyadari bahwa poin Xiaoping meningkat dengan cepat. Lantai 11, lantai 12, lantai 13, lantai 14, lantai 15. Pada akhirnya, anak ini telah mencapai lantai 20 pagoda penyegel Yao. Di lantai ini, ada banyak iblis alam sempiternal puncak yang dipenjara. Sedangkan untuk lantai 21, ada banyak iblis yang telah memahami hukum luar angkasa. Kekuatan mereka seratus kali lebih menakutkan. Setelah mencapai lantai 20 pagoda penyegel Yao, Xiaoping sepertinya tersingkir. Tetapi bahkan jika dia tersingkir, mereka tahu bahwa Xiaoping telah menang. Lagipula, bahkan ahli alam kesengsaraan petir tidak dapat mencapai lantai 20 pagoda penyegel Yao bahkan jika mereka menggunakan steroid. B-Asteristic Xiaoping, kamu dan aku tidak bisa berdamai. Melihat ini, Zhang Ruixuan sangat marah hingga dia muntah darah. Sambil terengah-engah, dia pingsan di tempat dan tersingkir oleh pagoda penyegel Yao. Yang lain juga bertahan selama jangka waktu tertentu sebelum tersingkir satu demi satu. Poin Xiaoping jauh di depan orang lain. Tidak ada yang bisa mengguncangnya. 2.260 DENTANG GELOMBANG-GELOMBANG Pada saat ini, bel berbunyi dan bergema di seluruh pagoda penakluk iblis. Ini mengumumkan bahwa turnamen besar tanah suci telah berakhir dan semua orang telah tersingkir, termasuk Xiaoping. Agar tidak memperlihatkan kekuatan aslinya, Xiaoping mengakui kekalahan segera setelah ia mencapai pagoda penakluk iblis tingkat 20. Kalau tidak, itu akan terlalu mengejutkan dan akan menarik perhatian para sage yang tak terhitung jumlahnya di seluruh penjuru langit jika berita tentang dia mampu melawan dan bahkan membunuh iblis di alam abadi menyebar. Jika ada manfaatnya, dia tidak akan keberatan memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, tidak ada manfaat sama sekali. Sebaliknya, ada banyak kerugian, dan hal itu sama sekali tidak perlu dilakukan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, semua murid Tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan telah diteleportasi keluar dari pagoda penakluk iblis dan kembali ke Alun-Alun Tanah Suci Taichu. Banyak dari mereka menderita luka serius. Meskipun pagoda penakluk iblis bisa melindungi mereka dari kematian, ini adalah pertarungan sesungguhnya. Terlebih lagi, iblis-iblis itu sangat membenci manusia sehingga mereka akan membunuh setiap kali menyerang. Cedera tidak bisa dihindari. Namun, ini hanyalah luka ringan yang bisa pulih setelah jangka waktu tertentu. Namun, yang menjadi perhatian semua orang saat ini bukanlah masalah sepele ini, melainkan Xiaoping yang telah maju ke alam abadi. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoping, yang baru berada di sekte selama setahun, dapat maju ke alam abadi tanpa ada yang menyadarinya. Ini terlalu mengejutkan, dan mereka sulit mempercayai fakta seperti itu. Terutama mereka yang telah menandatangani taruhan dengan Xiaoping, mereka mengertakkan gigi karena kebencian dan berharap bisa menghajar pria tak tahu malu ini. Ceguang Liang, Huang Yong, Sun Jiexing, dan yang lainnya memandang Xiaoping dengan kebencian. Adapun Zhang Ruixuan, dia sudah pingsan karena marah dan belum bangun. Haha, semuanya. Pada saat ini, Xiaoping berjalan keluar dari pagoda penakluk setan, tampak segar dan ceria. Aku akui, aku akui. Aku tidak sengaja menjadi juara pertama. Kalian tidak keberatan kan? Omong kosong asteris T. Sekelompok orang menjadi gila, dia hanya berbohong melalui giginya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja memenangkan tempat pertama ketika dia sudah menjadi sage abadi dan kekuatannya melampaui mereka semua. Persaingan ini bisa dikatakan di kantong. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Mereka marah karena sikap Xiaoping yang tidak tahu malu. Mereka belum pernah melihat bajingan yang begitu hina. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka tidak keberatan. Bagaimana mungkin mereka tidak mempermasalahkan hal semacam ini? Mereka hanya memikirkan hal itu sampai mati. Mereka berharap pertaruhan ini tidak pernah terjadi. Terlepas dari apakah kalian keberatan atau tidak, saya telah memenangkan taruhan ini. Rasanya menyenangkan sekali. Saya mendapat 6,5 juta poin sekaligus, dan itu diberikan kepada saya oleh orang lain. Saya tidak ingin mereka marah. Dengan saya, saya bahkan tidak tahu bagaimana cara menghabiskan begitu banyak poin. Apa kalian memiliki saran? Xiaoping memandang semua orang sambil tersenyum. Apakah anda punya pendapat? Wajah sekelompok orang semuanya berubah menjadi hijau. Mereka hanya ingin menamparkan wajah Xiaoping. Melihat penampilannya yang angku, ini jelas merupakan penjahat yang mabuk kesuksesan. Ini jelas merupakan penjahat yang mabuk kesuksesan. Mereka belum pernah melihat penjahat yang tidak tahu malus seperti itu. Mereka sangat marah sampai-sampai menjadi gila. Tidak masalah jika mereka memenangkan taruhan, tidak masalah jika mereka ditipu, tidak masalah jika mereka kurang beruntung. Itu adalah penilaian mereka yang buruk, tapi bocah ini sebenarnya berani pamer di depan mereka, memamerkan kehebatannya. Hal seperti ini sama sekali tidak bisa ditoleransi. Bahkan seorang pengecut pun tidak akan bisa mentolerir hal semacam ini. Dan bajingan ini sangat sombong, mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana menghabiskan begitu banyak poin. F. Chuck, jika mereka punya banyak poin, mereka bisa menghabiskannya dalam hitungan menit. Dan dia berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Sejujurnya, mereka berharap bisa menangkap Xiaoping, memasukkannya ke dalam karung goni, dan memukulinya di gang. Mari kita lihat apakah bajingan ini masih berani pamer di depan mereka. Saudara Che, Saudara Huang, Saudara Sun, persaingan ini sangat ketat. Saya tidak menyangka bahwa Anda dapat mencapai tingkat ke-10 Menara Iblis Penakluk. Anda layak menjadi jenius yang tiada taranya. Anda benar-benar membuka mata saya. Jika saya tidak mencapai alam abadi, saya mungkin tidak akan bisa menang. Xiaoping berkata dengan santai, melangkah maju untuk menyambut mereka. Intens, pantatku. Che Guangliang dan yang lainnya sangat marah hingga asap keluar dari hidung mereka. Kali ini, mereka jelas-jelas dipukuli dan bahkan tidak bisa melawan. Ada kesenjangan besar antara kedua belah pihak, namun dia mengatakan itu adalah persaingan yang ketat. Mengucapkan kata-kata seperti itu seperti menamparkan wajah mereka. Terlebih lagi, apa yang dia maksud dengan, aku tidak menyangka mereka bisa mencapai Menara Iblis Penakluk tingkat ke-10. Apa yang dia maksud dengan, mereka layak menjadi orang jenius yang tiada taranya. Apa yang dia maksud dengan, membuka mataku. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dikatakan oleh seorang adik laki-laki yang baru bergabung selama setahun. Sikap meremehkan mereka dan memberi mereka petunjuk jelas menunjukkan bahwa dia telah menganggap mereka sebagai seniornya dan memberi mereka bimbingan. Dia memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah juniornya. Dan bajingan ini bahkan mengatakan bahwa jika dia tidak mencapai alam abadi, dia mungkin tidak akan menang. Dia tampak rendah hati di permukaan, tetapi kenyataannya, dia mengejek mereka. Dia dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak dapat mencapai alam abadi bahkan jika mereka hidup selama ribuan tahun, tetapi dia mencapai alam abadi hanya dalam beberapa dekade. Kesenjangannya sangat besar sehingga mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa mengalahkan bajingan ini, dan ada sage di sekitar, mereka mungkin akan bergegas dan memberikan pukulan kombo kepada bajingan ini atau sesuatu agar adik junior ini tahu betapa kuatnya dia. Hah! Kakak senior Zhang Ruixuan, mengapa kamu pingsan? Apakah pertempuran di Menara Iblis Penakluk Tingkat 10 begitu intens? Dia sepertinya muntah darah. Setan-setan itu sangat penuh kebencian, dan serangan mereka begitu kejam. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Bangun! Xiaoping juga memperhatikan Zhang Ruixuan, yang tidak sadarkan diri di tanah, dan menepuknya beberapa kali, mencoba membangunkannya. Cukup! Huang Yong sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Bajingan ini masih berani mengatakan bahwa Zhang Ruixuan pingsan karena kamu, bukan karena setan-setan itu. Terlebih lagi, orang yang pingsan seperti itu sudah sangat menyedihkan, dan dia harus diberi istirahat. Tapi sekarang, Bajingan ini benar-benar buta dan ingin membangunkan Zhang Ruixuan. Apakah dia ingin membuat Zhang Ruixuan pingsan lagi? Dia melangkah maju seperti seorang ayah yang melindungi anaknya, dan melindungi Zhang Ruixuan dalam pelukannya, jangan sampai dia terus menderita akibat serangan ganas Xiaoping. Kakak senior C. melihat ekspresi Huang Yong, Xiaoping mengabaikannya. Dia melihat C. Guangliang dan yang lainnya, dan juga melangkah maju, mencoba mendekati mereka. Huh! Wajah C. Guangliang dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka takut Bajingan ini akan terus mengganggu mereka dan diam-diam merusak kepercayaan diri mereka. Mereka melambaikan tangan dan buru-buru meninggalkan tempat ini. Mereka tidak ingin tinggal bersama Bajingan ini sedetikpun. Melihat orang ini membuat mereka marah, dan mereka takut tidak bisa menahan amarah di dalam hati, dan tidak bisa mengendalikan diri. Sekelompok orang memamerkan gigi mereka, memandang Xiaoping seolah-olah mereka telah melihat dewa wabah, dan buru-buru menghindarinya. Mereka benar-benar tidak berdaya menghadapi pembuat onar seperti itu. Mereka tidak bisa mengalahkannya, dan mereka tidak mampu memprovokasi dia. Terima kasih telah menonton!